5 RP yang seru Suka karena dapat duit Dutrek Alemong Alemong bapak Ya iya dong sekarang gini Kan setiap datang pekerjaan kan Ini acaranya begini-gini ngapain gue Jadi juri Ini acaranya begini ngapain gue jadi host host apa Ya pokoknya update Updatean berita-berita Dan ini ono Iya kan jadi semuanya Kalau aku ngerasa bahwa Oh gue bisa gak ya bisa Gitu dicoba aja dulu Ya udah akhirnya ya aku coba Semaksimal mungkin lah Kalau nyinyir itu Risikonya sangat tinggi Tapi aku ngerasa bahwa Setiap pekerjaan itu punya risiko Jadi ya udah dijalanin aja Nah kalau di media sosial Banyak orang yang ngebully Apa yang anda lakukan Nggak baca Bagus Bagus Gitu Apain kalau dibaca Seko ketong Kalau dibaca pak Alemong Buis Buis Cakep ya enak denger Alemong Kalau bapak gue kayak cocok Bengar kumis begitu Mohon maaf nih ya Pak Gisminar Buis Mau ngomong-ngomong masalah letoi nih ya Berarti kan sudah Umur juga sudah semakin banyak Sudah Buis sudah istilahnya Banyak makan asam urat kehidupan Asam urat Asam urat Asam urat Banyakkan garam jadi asam urat Iya sih Betul Nah Dengar-dengar katanya Devano Pengen puis buat pensiun dunia Tet Lp sukai sih Tanyaan Tanya puis Tanya puis Tanya puis Sempet Sempet Ya itu karena tadi kata bapak kan ya Banyak hatersnya Gitu Karena saya Pernah ada di acara Gossip Gitu kan Ngomong-ngomongin Ya mungkin Ada orang yang Yang gak suka lah gitu Nah Sehingga ketika banyak haters tuh Devano Pernah sempet yang Mah udahlah ma Mama nyanyi Bukan suruh berhenti di dunia entertain Di tempat yang Ada gimmick-gimmick Dan segala macam Settingan-settingan Settingan-settingan Gak mau Mama nyanyi aja Terus aku bilang Dek Coba Mama tanya Sekarang acara TV Yang nyanyi-nyanyi Ada gak di TV Gak ada kan Dikit banget gitu Ya Yang ada itu Ntar kerjanya sebulan sekali Betul Ya kan Bahkan ada yang katanya Acara menyanyi Yang nyanyi cuma 5 menit Komentarnya bisa 1 jam belajar Nah Ternah kan ada disitu Ini kok bagus nih Oh iya 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 Ya mama Ya itu 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 Minah Minah minum dong Iya nih Pak Bos loh Pak Bos yang dateng Anak bapak kemet Tahun 97 Sampai sekarang Belum minum Bapak kuat ya Bapak kuat ya Bapak kuat ya Makasih Oh ini minuman ini Anakku Bener-bener ya Apa-apa anakku anakku Es ini Es tehtawan Tuh Minuman kalau disini Itu bisa bikin Nyanyi dangdut Bisa bikin kita nyanyi Iya Saya jadi inget masa lalu Setiap minum nyanyi Di rumah ada rumah orang kaya tuh Suka ngasih duit Sebelah sana Silahkan Ini S Iya ini S Nyanyi Kala ku pandang Kerli bintang Nun jauh di sana Sayup ku dengar Melodi cinta yang Mengema Lagi terkerempu Seat lagi ku Isama Sama terkerempu Alungan laku Semerdu kopi Adi angdu Sekarang coba Sekarang coba Regen Kayaknya aku ada kopi nih Ada kopi Mau kemana Nggak usah Ini kopi nih Tuh Udah Sesuaiin Oke Minum nih ya Kopi Bercanda pak Bercanda Bapak bercanda Kamu tidak perlu ngomong gitu Saya ketularan Nyanyiin Bapak 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 Lekam Nyi kan Nyanyi dangdut Harus dangdut Harus dangdut Aku langsung terinspirasi dengan nyanyian. Apa contohnya, Mbak? Biawak, dewe tau gue bayangan besok. Dia bayangkan besok. Ini pemilik tangan belu, Bu RT. Sayang Bus Masadiyawas. Makanya, Pak Bus sering-sering ke sini, biar pada kenal mereka. Iya. Lain kali saya sering ke sini. Iya, Pak. Iya, Pak. Bapak. Cari-cari. Suaminya, ya? Iya. Dulu, dulu. Maksudnya sejak dulu. Oh, udah. Kunci mana kunci? Aku mau masuk rumah tetangga, nggak bisa kuncinya kamu bawa. Mau masuk rumah tetangga? Ya, Pak. Mama, jangan pada berantem, Pak. Kenapa gue di tengah, sih? Apa, Pak? Kunci kamu taruh mana? Biasanya kamu taruh bawa fondasi, kan? Bawa fondasi. Bawa fondasi. Bawa keset. Ya, kebawa aku. Bisa masuk gimana sih? Bawa aku bilang kehidupan berumah tetangga. Itu harus diciptakan harmonis. Ini. Bantu. 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 Kirain ada lagi. Cuma satu. Itu aja. Itu aja. Cuma satu. Kirain setiap ada berantem tema lain. Sudah males mikir. Gak, saya. Eh, bener-bener. Ini siapa sih? Ini siapa ini? Ini bos yang... Ini, Pak. Bos kafe ini, Bante. Yang punya kafe. Harusnya Anda kalau lihat perutnya, kalungnya Anda kenal. Kenapa Anda ini siapa? Aduh. Aduh. Emosi. Emosi kotor gitu. Emosi. Kalau emosi, ya marah. Saya juga jadi emosi. Jadi, Pak, dia ini bos besar kafe. Emosi apa? Dia terima ini kafe ini. Dia bosnya. Gak, gak, gak. Kalau memang memilih kafe, namanya siapa? Bambang. Lengkapnya, Bambang siapa? Bambang Suryanto. Kenapa, Pak? Ada-ada. Kenapa? Pemilik kafe ini saya tahu namanya. Siapa, Pak? Siapa, Pak? Bambang Suryantono. Oh. Kurang nama, Pak. Kau takut salah. Waduh. Kurang jeli. Saya akan membuktikan bahwa ini bukan pemilik kafe. Emang iya? Serius, Pak Rute? Saya ingat perutnya. Ingat kalungnya. Siapa? Siapa? Eh. Anggumisnya palsu. Lihat. Kumisnya palsu. Jadi, kamu benerin pemilik kafe ini? Lihat. Lihat. Weh. Kamu mau ketengok. Bapak. 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 Orang pemis doang. Saya juga dirai. Ini kalau misalkan komedi itu Nak kena aja. Ini dingetanders ini. Cikgu에게 bersedak. Pak RT. Pak RT. Sekali aja. Sekali aja lagi. Itu kan bel bukan diketok, dipencet. Hei, bercanda lu ya. Kalau gak bercanda, gak lanjut kita. Emang ada mencet bel lucu? Ini apa? Bel. Masa di... Diapain, Mama Jis? RT. Langsung dibuka. Kan ceritanya kita harus manggil. Kalau milahkan dibuka, kasihan Pak RT. Yaudah, kita langsung telepon aja ya. Tepon, tepon. Bunyi, tapi handphonenya ada kayaknya di dalam. Ada. Kok gak diangkat sih? RT. Wah, jadikan Pak RT kerudita nih. Ketidurkan. RT. RT. Anak handphone tuh di dalam. Terian, depan rumah orang. Kita mau protes, Pak RT. Protes apa lagi sih? Pak RT, data-data kita disalahgunain. Kayaknya dijual. Amang Pak RT. Betul. Kenapa saya lagi ya? Bener yang udah ngomong mereka. Bener, Pak RT. Dijual di toko online. Betul. Data-data kita. Berupa apa? Berupa apa? Berupa KTP. KTP kalian di... Di foto. Di foto. Di foto, terus dijual. Di online. Di online. Kalian mau beli. Di toko. Jadi di toko online, di foto. Itu KTP kalian. KTP kita. Kalian mau beli. Bukan masalah mau beli ini. Ah, Pak RT nih. Pak RT harus kita tuntut. Kita tuntut aja dah bener, Pak RT. Loh, usahanya apa? Penyalahgunaan data-data pribadi. Enak aja. Saya gak pernah gitu-gitu. Pak RT kan ini megang data kita. Iya, tapi saya gak pernah mutut jual online. Buat apa? Saya itu kalah. Lihatlah. Rumah saya udah... Empat yang kejualan. Ini jangan-jangan ada kaitannya dengan yang ceritakan tadi ya. Yang dijual KTP di online. Ini dia orang ******nya sih itu. Pak. Biar saya. Itu rumah saya. Pak, pak, pak. Itu rumah saya. Rumah saya mana? Loh, loh. Nah, situ siapa rumahnya? Alamannya mana? Waduh. Oh. Pak, ditarik, Pak. Kan bisa naik. Kan bisa naik. Saya dari kepolisian. Apa? Mau memeriksa orang-orang yang ada di sini? Jangan pergi. Jangan pergi. Enggak, Pak. Tidak. 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 Duduk. 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 Anda siapa? RT. RT. Terima kasih. Tapi saya tidak percaya. Jangan-jangan Anda menyamar. Ini mohon maaf. Saya melakukan penggerbakan ini. Saya sendiri. Hah? Bapak biasanya ada di rombongan, Pak. Biasanya rombongan. Tapi yang lain tidak mau sama saya. Diperiksa. Diperiksa. Diperiksa mulut, Pak. Tanas dalam tidak mau. Oke. Iya. Diginya pecah-pecah. Ya, pecah. Oke. Pak, mohon maaf. Di antara ketiga ini, ada tersangka yang menyelundupkan foto data-data pribadi. Nah. Bapak, bentar. Kalau foto, kenapa beriksa mulut? Hah? Kenapa beriksa mulut? Oh, iya, iya. Berdiri. Berdiri. Itu kenapa. Baik, hati-hati, Pak. Pak, kembali. Itu kenapa apa-apa lagi kalau begitu? Makasih. Dikasih tahu. Dikasih tahu. Ini aparatnya. Kamu nih. Pak. Makan, makan. Tidak, tidak, tidak. Ada kuncinya, Kakang. Kakang, ada kuncinya, Kakang. Ada. Kamu juga polisi. Kamu melecehkan polisi. Bukan melecehkan polisi. Ini tugasan tanggung jawab polisi. Masa diborgol aja. Kamu gak maaf. Kalian ikut. Ini apa, Pak? Ini apa? Ini borgol. Bukan, bukan ini borgol. Ini kenapa saya di borgol? Karena Anda tersangkut. Tersangka. Saya tersangka apa? Tersangka menyundupkan foto-foto dari KTP. Loh, justru saya ini korban, Pak. Tidak mungkin Anda jadi korban. Pak, tadi memang ini warga lapor ke saya, katanya data-datanya disalahgunakan. KTP-nya di foto dijual online. Berarti bukan Anda? Bukan, Pak. Aduh, udah diborgol lagi. Saya mohon maaf ya, saya ambil kuncinya dulu. Nah, kalau dulu, Pak. Untung ada kuncinya. Untung ada kuncinya. Saya pikir gak ada kuncinya, Pak. Iya. Waduh. Wah. Wah, dikantong mungkin, Pak. Dikantong. Dikantong jas, Pak. Dikantong jas, Pak. Oh, hati. Kunci bergol di mana, ya? Mati yang di pos. Makanya hatinya, hatinya mati. Hatinya mati. Aduh, ini gimana ya, Pak? Saya kuncinya... Gak bisa. Ketinggian. Ketinggian. Gimana? Gitu, saya gimana ini, Pak? Mohon maaf, mohon maaf. Bisa diambil kan di kantor. Tungguin gak apa-apa, Pak. Tunggu aja. Tunggu aja nanti. Berarti kalian ini korban? Iya, Pak. Mana tersangatnya? Nah, justru itu saya bingung siapa ini. Mereka malah menduduh saya. Saya gak ikut aku. Ya, kan Pak RT yang megang. Ya, tapi buat apa-apa. Saya menjual itu. Kayaknya, kita mau tanya. Nah. Terima kasih.